namun siapa sangka saat transaksi sedang berlangsung tiba-tiba militer penjaga perbatasan Brazil muncul dan menyergap mereka semua para militer itu pun menyita semua barang dan uang yang ada disitu karena mereka terbukti melakukan transaksi barang terlarang keadaan pun semakin kacau ketika anak buah Yohan dari kejauhan datang dan terjadilah perang baku tembak dengan para militer dari kejadian itu Yohan pun harus menanggung kerugian besar karena polisi militer Brazil telah mengamankan semua koken dan uang yang digunakan untuk transaksi tak hanya itu ternyata semua rekening akun internasional Yohan juga telah dibekukan merasa kalau ini semua adalah ulah seorang pengkhianat Yohan pun kemudian menginterogasi semua anggotanya termasuk Ingo karena situasi memanas membuat mereka semua saling menuduh satu sama lain untuk menyelamatkan diri masing-masing untungnya dengan kelihayaan Ingo dalam bernegosiasi ia mampu mencarikan suasana sehingga kondisi jadi kembali membaik keesokan harinya Yohan mengajak Ingo pergi menemui presiden Suriname yang merupakan teman lamanya tujuan Yohan datang sebenarnya meminta bantuan kepada sang presiden untuk membantunya mengamankan wilayah perbatasan Brazil semua yang direncanakan dapat berjalan lancar ketika Yohan secara terang-terangan menyuap sang presiden langsung di depan mata kepala Ingo setelahnya Yohan mengajak Ingo pergi ke wilayah perkebunan yang dimana daerah itu nantinya akan dijadikan lahan untuk menanam koken disitu Yohan pun menawarkan kerjasama kepada Ingo kalau ia akan dijadikan direktur utama dalam bisnis kokennya Ingo juga dijanjikan akan mendapat 10% dari setiap keuntungan penjualan yang nominalnya mencapai sekitar 1 miliar won per bulan atau setara 10 triliun rupiah namun demi melancarkan progres bisnis ini Yohan sangat membutuhkan keuntungan dari transaksi koken dengan Changho maka dari itu ia pun meminta Ingo agar segera menyelesaikan permasalahan ini dan kembali meyakinkan Changho untuk tetap mau membeli semua kokennya mendengar tawaran itu dalam hati Ingo sama sekali tak tertarik tekad Ingo untuk menjebloskan Yohan ke penjara sangatlah kuat melebihi keinginannya terhadap uang meskipun kini ia sangat membutuhkan uang demi bisa menafkahi keluarganya tapi Ingo teringat perkataan sang istri kalau uang bukanlah segalanya tak lama kemudian Changho menelpon dan memberitahu kalau kondisi kerugian Yohan saat ini sangat menguntungkan mereka untuk segera bisa menangkapnya karena Yohan kini sama sekali tak memiliki uang dan semua rekening internasionalnya telah dibekukan ia pasti sedang khawatir karena kartel Kolombia akan mendesaknya untuk membayar semua koken yang telah ia pesan mendengar itu Ingo tak langsung setuju ia meminta Changho agar sedikit lebih sabar sampai Yohan benar-benar masuk ke dalam perangkapnya Ingo yakin saat ini kepercayaan Yohan kepadanya sangatlah tinggi dengan memanfaatkan hal itu maka Ingo bisa menggiringnya lebih masuk ke dalam jebakan yang sudah mereka rencanakan di awal malam harinya Yohan kembali menghubungi Changho untuk membahas pengiriman sisa barang yang masih ada di situ ia meminta Changho agar mau melupakan masalah kegagalan pengiriman kemarin demi kelancaran bisnis bersama di situ Yohan meminta untuk sama-sama saling mencari cara agar bisa melakukan pengiriman berikutnya melalui rute yang jauh lebih aman mendengar itu Changho pun muter otak sekeras mungkin dengan tujuan agar bisa kembali memberi jebakan kepada Yohan kemudian ia dapat ide dan langsung bilang bahwa ada rute terbaik untuk melakukan pengiriman ke Korea yaitu melalui rute wilayah Puerto Rico awalnya Yohan tertarik dengan ide itu hingga salah satu anak buahnya yang bernama David memberi tahu bahwa Puerto Rico adalah wilayah bagian dari Amerika seketika semua pun panik khawatir Yohan menyadari jebakan ini Changho pun memainkan perang mental di situ pembicaraan pun akhirnya memanas yang pada akhirnya membuat Yohan membatalkan kerjasama bisnis dengan Changho selang berapa lama kemudian Ingo membahas masalah tadi dengan Changho di situ Ingo mengatakan meski sekarang Yohan membatalkan kesepakatan bisnis tapi ia yakin dengan kondisi keuangannya sekarang dan ditambah dengan desakan dari kartel Columbia yang meminta bayaran dari kokin mereka mau gak mau suatu saat nanti Yohan pasti akan menyerah dan mengikuti rencana Changho barusan benar saja keesokan harinya Yohan mulai kebingungan karena kartel Columbia terus-menerus mendesaknya setelah berpikir keras ia pun punya ide yang mana satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan cara kotor tanpa membuang-buang waktu ia pun bersama seluruh anak buahnya pergi menuju wilayah pecinan China tempat di mana Zen berada disana Yohan nampaknya mencoba membuat kesepakatan dengan Zen agar ia mau membantunya menjual kokin ke seluruh pecinan China yang ada di wilayah Eropa namun karena Zen lebih suka melihat Yohan mati di tangan kartel Columbia ia pun menolak dan tak mau bekerjasama dengannya tapi Yohan tak langsung menyerah dan kembali menekankan kepada Zen bahwa ia tak akan pernah bisa menguasai perdagangan di Suriname walaupun dirinya telah mati sekalipun disitu Yohan kembali memperingatkan kalau ia sangat yakin presiden Suriname tak akan memperhatikan pebisnis kecil seperti Zen mendengar itu seketika Zen kena mental ia pun akhirnya memutuskan untuk membantunya namun dengan syarat Yohan harus menyerahkan mantan anggotanya yang bernama Byun dijelaskan ternyata dahulu Byun pernah bergabung dengan Zen namun ia malah berkhianat dengan menjadi bawahan Yohan oleh sebab itu Zen berniat membunuhnya di depan orang banyak agar bisa menjadi contoh untuk seluruh anak buahnya yang lain malamnya Ingu berusaha meyakinkan Yohan agar kembali mau mengikuti jalur Puerto Rico sesuai ide dari Changho disitu Ingu mengatakan kalau Yohan tak punya cara lain lagi untuk bisa menggelengkokin itu selain melewati jalur tersebut dan jika terus menerus begini kartel Kolombia cepat atau lambat akan menghabisi Yohan karena tak segera menyerahkan uangnya mendengar itu Yohan tetap bersikeras bahwa ia tak akan pernah mengambil resiko untuk berurusan dengan Amerika Serikat dalam urusan narkoba mengetahui begitu sulit dalam upaya membujuk Yohan Ingu tak menyerah dan masih terus menerus mendesaknya dan dari hal tersebut malah bikin Yohan marah hingga akhirnya membuat Ingu dihajar habis-habisan Ingu yang kesal setelah dihajar Yohan lalu pergi menemui Zen untuk membicarakan kembali rencana mereka membunuh Yohan disitu Ingu kembali berusaha meyakinkan Zen agar ia tak membantu Yohan karena jika ia benar-benar membantu Yohan maka kerajaannya akan semakin besar melebihi kartel Kolombia dan jika itu terjadi Zen akan lebih mudah disingkirkan olehnya sebagai bukti Ingu kemudian memperlihatkan foto pembangunan ladang perkebunan koken milik Yohan setelah melihat dan mendengar semua penjelasan Ingu Zen pun akhirnya setuju bekerja sama dalam rencana menghabisi Yohan keesokan harinya Zen beserta para anak buahnya langsung beraksi dengan menyerang Yohan ketika ia bersama anak buahnya sedang memindahkan sisa koken miliknya setelah melalui pertarungan sengit sayangnya Zen gagal dalam melancarkan aksinya sehingga membuat Yohan malah berhasil kabur lewat saluran air setelah kejadian itu Yohan pun mengumpulkan semua anak buahnya beserta Ingu untuk diinterogasi satu persatu Yohan merasa ada seorang pengkhianat yang telah membocorkan lokasinya kepada Zen situasi pun memanas ketika semuanya saling menuduh satu sama lain mengetahui kondisi yang menjadi kacau Ingu mendadak khawatir karena hampir saja penyamarannya terbongkar dan untungnya lagi Yohan malah memilih untuk mengeksekusi bawahannya yang bernama David melihat kejadian itu Ingu kemudian memanfaatkan situasi dengan berusaha mengelabui Yohan dalam memainkan peran sebagai pahlawan dengan iming-iming akan merebut koken yang telah dirampas oleh Zen di tengah misi pencarian Zen yang menghilang Ingu tiba-tiba dikagetkan oleh Byun yang ternyata dia adalah salah satu agen juga disitu Changho kemudian memerintahkan Ingu untuk mulai bekerjasama dengannya setelah saling mengenal satu sama lain akhirnya Ingu tahu bahwa skenario Yohan yang mengeksekusi anak buahnya ternyata adalah ulah Byun disitu ia sengaja mengatur seakan-akan kalau anak buahnya lah yang berkhianat Byun lalu mengingatkan Ingu agar lebih berhati-hati dalam menjalankan misi ini disitu ia juga mengatakan kalau rencana Ingu dalam membunuh Yohan bukanlah cara yang tepat ia meminta Ingu agar lebih sabar sampai Yohan benar-benar berhasil masuk ke dalam jebakan esokan harinya Yohan pergi menemui Presiden Suriname untuk meminta bantuannya dalam memberantah Zen dan anak buahnya disitu Yohan memberi tawaran jika sang presiden mau membantunya maka ia akan membuatnya kembali terpilih menjadi presiden di periode selanjutnya awalnya sang presiden ragu karena jika ia melakukan hal tersebut ia khawatir malah akan membuat pamornya turun tapi karena terus-menerus dipaksa akhirnya sang presiden tak bisa menolak dan memutuskan untuk membantu Yohan tak lama setelah memberi putusan sang presiden kemudian memerintahkan seluruh pasukan militer Suriname untuk pergi mencari Zen di seluruh pecinan Cina dan dari hal itu baku tembak antara militer dan anak buah Zen pun tak bisa dihindari lagi di tengah kacauan yang sedang terjadi Ingu bersama Byun menelpon Zen untuk mencari tahu dimana lokasinya saat ini Zen yang sedang ketakutan langsung memberitahu Ingu dimana posisinya ketika mereka sudah berada di lokasi awalnya Zen sedikit lega namun ketika Zen mengetahui tujuan Ingu bukanlah untuk menyelamatkan dirinya Zen pun terkejut hingga akhirnya ia pun mati secara mengenaskan singkat cerita setelah berhasil membantai semua komplotan Zen Yohan pun tak punya banyak pilihan lain selain langsung menghubungi Chang Ho untuk kembali membicarakan masalah pengiriman melalui jalur Puerto Rico disitu Yohan minta Chang Ho untuk melanjutkan kembali kesepakatan bisnis yang telah ia batalkan atau dengan kata lain Yohan setuju dan akan mengirimkan koken ke Puerto Rico dalam waktu 3 jam ke depan mendengar itu betapa senangnya Chang Ho karena 3 tahun pengejarannya terhadap Yohan sebentar lagi akan membuahkan hasil kemudian Chang Ho segera mengadakan rapat dengan Dewan Pimpinan untuk mengatur strategi penangkapan Yohan demi kelancaran operasi Chang Ho berencana memerintahkan Ingo ikut dalam pengiriman barang ke Puerto Rico untuk mengamankannya terlebih dahulu karena dengan begitu maka semua pasukan bisa memborbardir Yohan dengan leluasa di sisi lain pasukan akan dibagi menjadi dua tim tim yang pertama akan bersiap di bandara untuk mengamankan barang bukti sementara tim kedua akan menuju lokasi Yohan dan melakukan penangkapan setelah semua rencana disusun mereka pun bersiap memulai operasi penangkapan Yohan di tempat lain Yohan yang sedang mempersiapkan pengiriman kokain ternyata meminta Ingo untuk tetap tinggal sampai transaksi selesai kondisi tak terduga ini membuat Chang Ho dan tim khawatir akan keselamatan Ingo karena jika Ingo tetap berada disitu maka nyawanya bisa terancam saat proses penangkapan oleh karena itu mau gak mau Ingo pun harus berusaha melindungi dirinya sendiri beberapa waktu kemudian barang yang sudah ditunggu-tunggu telah tiba Chang Ho lalu menggiring anak buah Yohan masuk ke dalam jebakan dan kemudian saat proses transaksi berlangsung Chang Ho pun akhirnya berhasil menangkap mereka serta mengamankan semua barang bukti yang ada di rumah Yohan yang belum menyadari jebakan ini mulai bertanya-tanya kenapa anak buahnya sampai saat ini belum juga memberi kabar ia mulai curiga ada yang tidak beres dengan ini semua Yohan lalu mencoba menelpon presiden Suriname untuk mau membantunya mengecek bandara Puerto Rico apakah ada yang aneh di sana lalu tak lama kemudian sang presiden mengabarkan bahwa keadaan baik-baik saja namun firasat Yohan berkata lain ia pun dibuat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi di bandara sementara anak buah Yohan yang telah diamankan dipaksa untuk membuat informasi palsu kepada Yohan dengan iming-iming keringanan hukum jika mereka mau melakukannya namun informasi yang diberikan justru membuat Yohan menyadari kalau anak buahnya itu berbohong Yohan pun marah dan langsung menodongkan pistol kepada Ingu perdebatan pun terjadi diantara mereka hingga akhirnya Presiden Suriname menelpon dan mengabarkan bahwa saat ini para pasukan tengah memasuki wilayah Suriname dan menuju ke lokasi Yohan seketika semua orang disitu panik terutama Yohan waktu Ingu mau ditembak beruntung Byun datang dan langsung menodongkan pistol ke arah Yohan untuk menyelamatkannya kondisi seketika berbalik hingga membuat Yohan kini tak bisa berkutik lagi melihat Yohan kabur Ingu pun berusaha mengejarnya seorang diri Ingu sempat mengalami kesulitan saat beberapa anak buah Yohan mulai menembakinya selamat menembak setelah melalui proses yang rumit pengejaran pun akhirnya sampai ke tepi danau Johan yang saat itu terdesak berencana menaiki kapal untuk kabur ke negara lain beruntung Ingu dengan cekatan berhasil menggagalkan dan kini tinggallah Johan seorang diri hingga akhirnya terjadilah perkelahian sengit diantara mereka berdua tak lama kemudian polisi datang ke lokasi mereka dan akhirnya perjuangan Changho dalam memburu Johan selama bertahun-tahun Alhamdulillahnya membuahkan hasil Johan akhirnya tertangkap dan perburuan gembong narkoba terbesar di Korea kini telah berakhir beberapa hari kemudian Ingu akhirnya kembali pulang ke Korea setelah semua peristiwa pahit yang terjadi padanya disitu ia tak percaya kalau ia akan bisa melihat istri dan anak-anaknya lagi seketika tangis haru sang istri pun pecah melihat sang suami yang begitu ia sayangi sudah pulang kembali dengan selamat dan film pun berakhir selamat menikmati